Halo teman-teman semuanya, kali ini aku mau nge-review nano keramik yang sudah kupakai selama 1 tahun ya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri dari sisi sini masih mengkilau glossinessnya juga masih sangat bagus ya seperti kacanya juga masih kelihatan banget terutama di kondisi siang seperti ini kilapnya benar-benar masih terasa bisa dilihat di seluruh body masih sangat bagus kondisinya termasuk juga di bumper terus kemudian untuk scratchnya juga ada karena dia sebenarnya tetap tergores cuman gak selemah cat bawaannya ini setiap hari kewat pagar depan rumah jadi sering ke baret sama pagar tapi so far masih gak kelihatan ya kalau baret ini karena sering ku cuci pakai kanebu tanpa disemprot air dulu jadi kotor langsung kanebu untuk di bagian sini juga masih aman ya bagian atas yang sering kejemur juga so far masih gak ada masalah sama sekali masih mengkilap kalau yang sini gak kelihatan karena aku kasih stiker kalau untuk bagian belakang so far juga masih aman masih sangat gelap sekali gak ada kerusakan apapun di bagian atas juga masih aman jadi meskipun setiap hari lewat pagar ke baret baret di bodinya masih gak ada masalah ya gak begitu parah baretnya masih sangat mengkilap masih gak ada baret baretnya juga terus kemudian jika pengaplikasiannya gak maksimal seperti apa ya contohnya ya nah disini teman-teman bisa lihat disini ada sejenis kerak nah kerak ini sebenarnya akibat dulu lupa dibersihkan saat melakukan coating mungkin ada sisa minyak atau wax jadinya dia seperti ini ini sudah susah untuk dibuat ini repairnya harus dibuat mungkin ya mungkinnya cuma di area sini aja sisanya gak ada masalah sama sekali oh iya untuk baret baret tetap ada ya termasuk rata rambut seperti ini ada karena dia sifatnya bukan melapisi ya tapi dia bukan menutup baret baret tapi dia melapisi jadi kalau ada baret baret dia tetap kelihatan terus kemudian jika ada baret dia tetap bisa baret ya teman-teman gak ada kekuatan yang maksimal dia meskipun 9H itu tetap bisa baret bukan berarti dia 100% banggores bukan ini yang lampu penapaker tuh jadi baret baret ya parah baretnya tapi ini masih bisa di repair wajar ya kalau baret seperti ini wajar kalau mobil kalian pastinya lebih parah dari ini dengan cara pakai yang sama ya perawatan yang sama ya terus disini juga pernah kena ayam kaki ayam ini juga baret juga dan gak bisa hilang juga padahal sudah di ini ya cuman gak separah jika gak dikasih nano keramik untuk nano keramiknya bagian sini sekitar 2 lapis kalau gak 3 lapis gelapnya memang bagus tapi ini kondisi catnya sebelumnya memang agak buram dan gak kupoles dulu sebelum guna nano jadi gelapnya gak bisa sangat maksimal tapi software sudah cukup oke lah terus kemudian apalagi ya software kebanyakan ini semuanya sudah 2 lapis ya untuk lapis pertamanya yang warna biru nano keramik yang 20 ribu mister fix 9h terus kemudian lapis yang kedua yang premium yang botolnya warnanya hitam untuk aplikasinya bisa tonton di video sebelumnya ya yang satu tahun lalu sudah aku jelaskan intinya semua harus clean dari minyak terutama kemudian nanti dioleskan secara criss cross dari arah ke samping kemudian ke atas kemudian dilap pakai kain setelah 3 menitan dan jangan di aplikasikan di kaca ya hanya di bodi saja kalau di mika gak apa-apa di mika lampu aku coba gak ada masalah diman saran saya jangan oke temen temen itu saja video kali ini sharing tentang nano keramik selama 1 tahun pakai so far cukup recommended temen temen untuk masalah lain beli yang ori ya temen temen jangan sampai beli yang palsu karena takutnya nanti malah tambah dan informasi tambahan jika kalian gak paham tentang nano keramik jangan sekali-kali melakukan karena sekali salah akan terjadi akibat yang sangat fatal karena kuring temenya minimal butuh 2 hari tidak boleh disentuh apapun dan tidak boleh terkena debu jika sampai salah nanti akan buram dan kalian akan sedih karena harus repain atau perbaiki jatnya dan itu susah oke temen temen jangan lupa tonton video video saya lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati